Kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari Kejahatan Narkotika Jaringan Solo Raya dibeberkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah bersama BNN Kota Solo. Hal tersebut diungkap oleh petugas termasuk identitas ketiga tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut pada selasa 14 Desember 2021 lalu. Atas adanya kasus ini, total nilai aset yang disita ditafsir mencapai sekitar 683 juta rupiah. Dikutip dari tribun solo.com pada Rabu 15 Desember 2021, Kepala BNNP Jateng, Brigjen Polpurwa Cahyoko mengungkap kasus tersebut. Ia mengatakan ketiga tersangka terdiri dari Hudayanto Arinugroho alias Arindobol. Diketahui tersangka pertama tersebut merupakan bandar narkoba yang ditahan di LP Maximum Security kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan. Kemudian tersangka kedua yakni Yoga Prastyo sebagai kurir yang ditahan di LP kelas 1A Gedung Pane, Semarang. Tak hanya itu, terakhir ada Roy Irvan Novianto sebagai bandar di wilayah Solo, Jawa Tengah. Sebagai informasi, ketiga tersangka tersebut menjalani bisnis narkoba mulai tahun 2018 hingga sekarang. Dia menuturkan modus operandi yang digunakan oleh tersangka Hudayanto dalam menjalankan bisnis narkotika tersebut saat ditahan di LP Seragen. Dikatakan olehnya saat itu memerintahkan Yoga Prastyo menjadi kurir serta menerima setoran bayaran dari pembelinya melalui rekening BCA atas nama Roy Irvan. Kemudian uang hasil narkoba tersebut digunakan untuk membeli narkotika kepada Roy Irvan dengan menggunakan rekening bank orang lain. Diketahui uang hasil jual-beli narkotika, sebagian ditabung dan sebagian dibelikan aset yang kemudian disita oleh penyidik BNNP Jateng dan BNNK Surakarta. Tersangka Roy Irvan untuk menyamarkan asal-usul aset tersebut membeli atas nama istrinya yang dimana saat ini sang istri berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Total aset yang berhasil disita dari dua kasus tersebut yakni senilai sekitar 1,289 miliar rupiah terdiri dari tanah, rumah, kendaraan, logam mulia, uang tunai, handphone, dan juga 22 ekor burung berkijau. Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, para tersangka juga dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!